Stadium Sijalak Harupat Stadium ini berlokasi di Desa Kopo dan Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan kapasitas sebanyak 27.000 penonton, Stadium ini dibangun pada tahun 2003. Yuk langsung saja, apa saja kaya wajib di renovasi Stadium Sijalak Harupat untuk menyambut Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Kabupaten Bandung, Marlan Nirsamsu, mengungkapkan, pihaknya bersedia untuk melakukan sejumlah renovasi dan penambahan fasilitas stadium untuk menunjang kegiatan Piala Dunia U20. Dikatakan Marlan, sejauh ini memang ada sejumlah fasilitas stadium yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah kapasitas lampu stadium. Menurut Marlan, saat ini kapasitas lampu stadium Sijalak Harupat berada di angka 2.000 lux, sedangkan standar FIFA adalah 2.500 lux. Sedangkan untuk fasilitas tambahan lainnya, contohnya audio system juga dibutuhkan, karena selama ini pihak dari Stadium Sijalak Harupat hanya menyewa. Kami juga telah melakukan pengecatan gelagar stadium, pembangunan penyempurnaan tutup tribun utara dan selatan, serta perbaikan lintasan atletik tegas Marlan. Saat ini, Stadium Sijalak Harupat Stadium Sijalak Harupat menggunakan jenis rumput sesia material limer yang dapat meminimalisir pemain mengalami cedera saat terjatuh di lapangan. Untuk mengenai perbaikan kualitas rumput atau renovasi rumput stadium, kami belum mendapatkan informasi. Semoga saja nantinya rumput ini bisa direnovasi atau diperbaiki, agar kualitasnya bisa lebih baik kelahan. Kita lihat saja contohnya venue lain, seperti Stadium Glorabung Karno, memiliki rumput yang sangat baik. Ya, semoga saja renovasi stadium Sijalak Harupat bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita harapkan. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jika teman-teman ingin merequest suatu video, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.